Saat melakukan transisi dari penyerang ke bertahan Oh kesalahan Kenzo Nambu angkat bola dan Goal Goal, 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 goal Pada Kenzo, masih Kenzo disana Belebar lagi kepada Jakob Sayuri Kantingin saja ke dalam Jakob Sayuri Luar biasa semua kombinasi passing yang sangat baik Yang belak, Kenzo Goal, 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 goal BERT dan Sebaratmo Goal yang luar biasa dari 1-2 passing yang begitu baik Sekali diperlakukan dari PSN Kombinasi upan panic 1-2 Akhirnya mapung pijak kebutuhan Kenzo, Nambu, 1-0 untuk PSM. Proses serangan yang cantik dibangun oleh para pemain PSM Makassar. Mengandalkan passing, mengandalkan pergerakan tanpa bola. Ini dia, kita lihat Yaakob memberikan bola kepada Bilan Jan Ploin. Bilan Jan Ploin, bermanuver, memberikan crossing ke dalam kotak penalti. Dan Kenzo, Nambu, tidak tergawal sama sekali. Ketika dia mendapatkan bola, lihat ini tekniknya. Shoot! Menjebol gawang dari Andri Tami. Super sub! Kenzo, Nambu, mencetak gol di pertandingan ini dan membawa timnya unggul untuk sementara. 1-0. 1-0 atas wanumah Persisolo. Bertanjung dari Umpanjo ke depan, kita lihat. Oh, berbahaya! Goal! PSM berhasil menyamakan kedudukan. Kita bisa lihat bagaimana setelah Umpan Lambung dilepaskan, Kenzo terlepas dari pengawalan. Inilah yang sering dikatakan pemirsa. Hati-hati dengan bola kedua pada saat set-piece terjadi. Lepas, luput dari kawalan. Kemudian, nah, kita lihat tinggal meneruskan bola. Karena beberapa pemain dari Persisolo begitu fokus dengan pergerakan bola. Sehingga berhasil disamakan kedudukan menjadi satu-satu. Oh, mau lebar ke kanan. Ada Erwin Gutawa dari sini. Masih Erwin Gutawa. Kita lihat. Erwin, Erwin, Erwin kirimkan Umpan. Arpan lagi kepada Erwin. Kesempatan memberikan semua Umpan Crossing. Angkat bola kali ini. Kenzo. Masih Kenzo Namu di sana. Oh, Kenzo Namu! Goal! Kenzo Namu dari sudut di mana ketika Yance Sayuri mencetak gol keduanya. Kali ini mampu keping bola ke dalam lagi. Dan melepaskan tenjangan keras, tenjangan akurat. Yang tidak bisa dijangkau lagi oleh Dika Bayangkara. Semakin sulit, semakin jauh. Di mana skor kali ini 3-1. Kenzo Namu mencetak gol dari sektor atau situasi yang sama ketika tadi Yance mencetak gol. Cukup pintar dia. Dia pertama mengontrol bola, memikir untuk membagi bola. Tapi akhirnya dia keping bola tersebut. Tidak bisa dibaca oleh Toha. Dan pilihannya hanya satu. Melepaskan syuting. Dan syuting juga ketiang jauh. Di mana tidak bisa dihalau oleh Dika Bayangkara. Itu dia Dika sudah terjatuh. Tapi akurasi. Yance Sayuri, Yance Sayuri. Sudah dilakukan. Oh, dan ada yang terjadi. Goal! Goal yang sangat merimbau. Berikan semangatmu. Kita lihat pemirsa belum sampai menit ke-6. Masih di menit ke-5. Di mana PSM tadi ketika mendapatkan Tepak Kojo belum sangat baik. Ada pergerakan dua pemain dan satu lagi itu sepertinya Kenzo Namu. Yang mampu mencetak gol pertama untuk PSM Makassar. Tunggulan 1-0. Luar biasa. Mampu dimaksimalkan lewat penjangan Tepak Kojo. PSM unggul 1-0. Ya, crossing yang sangat baik ya dari Sayuri. Bagaimana terfokus kepada Bluey. Di situ Kenzo muncul sebagai orang kedua. Lepas dari pertahanan. Set piece yang sangat baik, Evan. Kita bisa melihat bagaimana terjadinya gol. Sepersekian detik ya. Sekarang tulang ke dalam. Sudah dilakukan tadi. Terlepas lagi dan kita lihat Everton. Everton. Everton kepada Jan Klang. Melebar kali ini dari Kenzo Namu di sisi kiri. Kenzo Namu! Goal! Mendapatkan upan. Kemudian mendapatkan support dari sisi kiri. Tapi dia coba keping sedikit bola untuk mendapatkan sudut tembak yang baik. Dan tidak disiasiakan, pemirsa. Kita bisa lihat bagaimana Kenzo Namu. Luar biasa. Sangat akurat tadi. Tendangan kerasnya dari luar kotak. Dan membuat PSM unggul 2-0. Masih ada waktu sekitar 6 menit. Tapi ini sudah di menit-menit akhir. Dan kita lihat. Boom! Baik sekali, Bo. Ya, tendangan yang sangat kuat sekali. Gitu Free dia melakukan syutingan yang sangat mendatar. Hingga sulit. Wahyu Tri pun menjangkaunya. Tunggu luar biasa tendangan Kenzo ini. Kalau mengejar mula kali ini. Ada Everton. Everton lagi. Masih Everton. Everton. Kita lihat Everton. Budu satu menempatkan dua pemain. Ada Boyle John Floyd. Everton lagi. Rizky Eka. Sebuah tendangan dari Old Goal! Hadionnya Kenzo Namu. Memang baru membuat serangan dari PSM Angkasa berubah. Dan kali ini game over. Dimana Kenzo Namu berhasil mencetak gol yang kenal. Dan menjadi top score sementara bagi PSM Angkasa bersama dengan Everton. Satu dua. Dimana PSM Angkasa mengejar ketinggalan dari Bali Ryan. Ada peran dari tiga pemain pengganti yang masuk ya. Ada Willem John Ploem. Ada juga Rizky Eka. Sehingga kita melihat Kenzo Namu bisa mencetak gol. Ada peran juga dari Everton. Jadi ketika para pemain PSM bisa mengandalkan pasing-pasing yang akurat. Baru mereka bisa menciptakan gol yang berbahaya. Pemain yang benar-benar memberikan warna di sepak pula Indonesia. Sekarang Dendy sudah setiawan. Dendy lagi. Coba dikejar oleh Alex Martins. Tendangan langsung saja diarahkan ke depan. Everton. Di top side. Oh! Goal! Goal! Kenzo berhasil memanfaatkan sebuah kebangan upset yang gagal. Dan dibayangkan reaksi. Dan nolupas. Yang terbuat oleh Everton. Membuat Kenzo. Merubah skornya menjadi 2-0. Mas Mkasa menunggu atas bayangkan orang FC. Iya, kuncinya adalah bagaimana first touch yang dimiliki oleh Everton ya. Dan longgarnya kinerja dari para pemain bayangkara. Dengan satu setuan. Dia melihat Kenzo nabu tanpa pengawalan. Dan Kenzo dengan mudah memaksimalkannya dengan tendangan tapi kanan yang sangat baik. Kita lihat. Kalau sudah kosong. Betul. Dan sudah dipastikan ya pemirsa. Everton nanti malam akan makan enak. Dia bebas memilih makan apapun juga. Karena pasti dapat rakiran dari Kenzo nabu. Lewat sebuah asisnya tadi. Dan tadi telat ya para pemain dari Bayangkara Situ naik. Situ termasuk yang sukses karena 2 wingback-nya. Itu Sayuri Brothers. Kemudian juga pemain-pemain muda mereka ya. Ada Zakia Asra kemudian juga Rizky Eka Pratama juga punya keseimbangan saat melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Oh kesalahan. Kenzo nabu angkat bola dan... Go, 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 go. Kenzo nabu pemirsa. Keputusan cerdas. Keputusan cepat. Merebut bola dan langsung melihat posisi dari Randy Oskario tanpa kesalahan. Kali ini langsung membuat PSM cukup jauh munggu atas 2 berubah padua yang tetap dengan skor 3-0. Luar biasa, Supri. Iya, terlihat ya bagaimana Kenzo nabu dengan transisi yang sangat baik, dengan visi bermainan yang luar biasa. Mampu merebut bola kesalahan yang dilakukan oleh Zulfiani. Zulfiani dengan pendangan jarak jauh, mencoba untuk melakukan lob dan sehingga Randy Oskario pun salah dan tidak mampu untuk mengantisipasi bola lob yang dilakukan oleh Kenzo nabu. Go yang berkualitas. Oh, luar biasa nih. Saya bisa lihat ini, ini Anda berpikir cepat loh ini. Ya, Anda rebut bola. Terima kasih.